Selamat pagi! Nah kita mau kupas tuntas makanan Korea yang endul sore ini Ada menu yang ancaman disini yang bisa menyegarkan tenggorokan nih Sundubu Jigae Prosesnya gampang banget nih Besti Tumis daun bawang, beri air kaldu Tinggal masukin daging cincang Timun Jukini atau timun asal Korea Terus kalau udah bersatu tinggal masukin aja ke Tubeki Atau mangkuk khas Korea ini Terus masak lagi deh tuh Tubekinya Besti Terakhir taburkan wijen Jadi deh jujurnya perut aku langsung udah peruyuk-peruyuk loh Biasanya makanan tradisional khas Korea Yang bernama kimchi ini dijadikan makanan pendamping Tapi gimana ya, kalau kimchi diolah jadi nasi goreng Udah pasti enak banget dok Nah sekarang kita kosek-kosek dulu nih kimchi-nya Kalau udah lendingkan nasi dan disusul sama kimchi-nya Nah jangan lupa tambahin bumbu pelengkapnya Biar makin enyoy lanjut sayang Wow, lihat tuh guys Kita masak telur yang akan jadi topping nasi goreng kimchi-nya Kalau udah, susun di atas dan kita langsung siap-siap santap Besti Terus masak telur yang di atas dan kita langsung siap-siap Dan ini makanan-makanan korea juga, Teteh Betul, ini ada sundo bujigai Sundo bujigai Ini terdiri dari ada telurnya, ada tahunya, ada jamur enoki, ada daging-dagingnya Dan enaknya ini dimakan sama nasi putih Nah coba, kita uyup dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Wow, kuahnya segar banget Ada rasa pedas tapi nggak lebay Kuahnya Wow, juara Nah, sundo bujigai ini guys Mereka tuh makannya, biasa kalau di Korea Ambil nasinya gini, Teteh Terus Nah, jadi sama mereka tuh Kayak dicelupin ke kuahnya gitu, Teteh Oh gitu, biar lebih endol ya Kayak begini Uy, uy Yuk, kita makan Mari, Besti Bismillahirrahmanirrahim Rasanya segar banget, cocok banget sama kuah yang luar biasa ini Hey, hey, hey I'm here to do my thing Who knows what Uy, Gusti Basic kuahnya lada-eda Lada segar dan aku suka dia tuh kehangatannya terjaga jadi panas terus Karena ini hot lightnya langsung dibawa dari Korea Dari Korea, ini tuh aku suka banget dengan kuahnya yang pokoknya tuh agak gurih-gurih pedas gitu Betul Sama isian tuh ada timur yang bikin kita seger Bener, mamas Terus juga ada telur utuh yang kayak Masih setengah mateng loh, Ches Gerebus setengah mateng nih, guys Rasanya menyatu ke semua isiannya Besti Wuh, endol pisan lho Anget banget ke badan Sama bagian-bagian dagingnya tuh Ada lemak-lemaknya, jadi kuahnya tuh kayak gurih, pedas, terus ada aroma-aroma Kaldu daging sapinya Nah, Teh Berikutnya ini ada Besti, namanya adalah kimchi bokembak Jadi ini tuh nasi goreng ya, Ches Nasi goreng, ala Korea Nah, kita cobain Biasemillahirrohmanirrohim Semoga dia tidak mengejutkan dalam mulut ya Sekolah kimchi agak asem soalnya kan Bismillahirrohmanirrohim Jujur Li, nasi goreng kimchi-nya seenak itu loh Ini pas banget buat yang suka makanan tradisional Korea harus cobain banget loh Enggak loh, enak banget ini Aku suka Enggak aneh rasanya Segar ya Segar Segar Dan rasanya tuh jadi lebih gurih Gorengnya Dan ada aroma-aroma Pedas dan asem dari kimchi-nya Dari kimchi-nya Ternyata kimchi dicampur nasi goreng rasanya enggak mengecewakan Aduh Ches cobain deh Tambahin pake kimchi yang segar ini Ini enak banget Rasanya fresh ya Padahal kimchi itu kan yang dipermentasi ya Tapi aku tuh ngerasa ada bau-bau Kan biasanya sayuran fermentasi tuh ada bau aneh Bau pahang gimana Ini enggak ada Enggak Besti aku enggak berhenti nyuap Awas ya Cobain ketagihan loh Oh Nah Setelah tadi kita makan Selamat makan Yang asem-asem Yang panas-panas Karena ada dessert-nya Ini adalah bingsu Bingsu Jadi bingsu itu ada ice cream dari Korea gitu Jadi itu ada kayak Ini ada susu Dibikin es sama mereka Kayak disurut gitu Cuma mereka tuh dikasih ice cream juga Nah tuh lihat Bawahnya ini susu banget tuh Ini ya Ini ya teh tuh Minus yang apa? Coklat ya Aku coklat Aku strawberry Oh my wow Pas pertama kali landing di mulut Rasa bingsunya bener-bener bikin speechless Enak ya Dan dia tuh si susunya gak terlalu manis Jadi gak terlalu mahto ya After makan banyak itu Enak banget Terus yang strawberry Dia tuh bukan cuma rasa strawberry doang si es krimnya Tapi kayak kasih selai-selai strawberry gini loh Dia lebih seger ya Dari buah asli kayaknya ini tuh Rasa bingsu ini emang endul banget Udah gitu warnanya juga cantik abis We're the best We're the best Wuhh Strobeli disatuin sama susu Kebayang dong Furi, seger, enak banget Siang-siang hari bolong ini seger banget Kandol Ini manis, seger, asli enak banget Wuhh Bingsu nya tuh langsung lumer di mulut Rasanya nendang banget Ini si selai strawberry nya tuh Bener-bener dari buah strawberry asli Ya Udah dia bikin selai gitu Jadi si rasa strawberry nya tuh dapet banget Cita rasa manis dari es krim dan asam dari strawberry nya Seimbang banget Bikin aku gak bosen makannya Jadi gimana Teh? Oke, jadi untuk sorry-sorry Hang Sikdip Ya Yang ada di Kemang Ya Ratingnya dari satu sampai sepuluh adalah Sepuluh Sepuluh Yeay Kandang-kandang lagi lapar Approve